Usai dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Waringin Barat, Mulyadin menyebut bahwa sejumlah tugas dan agenda menantinya untuk segera dilaksanakan. Di antaranya terkait persiapan pembahasan RAPBD 2025, serta sejumlah agenda Dewan lainnya. Mulyadin terpilih sebagai Ketua DPRD Kobar setelah direkomendasikan oleh Partai PDIP. Bersama Rudi Imam Gunawan dari Partai Golkar menjabat sebagai Wakil Ketua 1, sementara Sri Lestari dari Partai Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua 2. Usai dilantik Mulyadin mengatakan bahwa tugas-tugas Dewan akan segera dimulai, termasuk mempersiapkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2025. Hal ini untuk memastikan program-program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Mulyadin juga meminta dukungan dari seluruh komponen masyarakat Kobar. Menurutnya keperhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Insya Allah kami pimpinan berserta seluruh anggota akan segera melaksanakan tugas-tugas kami selagi Wakil Masyarakat, memang ada agenda kita yang memang perlu segera dilaksanakan yaitu pembahasan RAPBD tahun 2024. Kemudian pada kesempatan ini tentunya kami dari unsur pimpinan berserta seluruh anggota memohon doa restu dan memohon dukungan moral kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketawaringin Barat. Semoga kami dalam melaksanakan amanah dalam melaksanakan apa namanya dari masyarakat, ya kami mohon doa restunya semoga kami tetap amanah dalam rangka memperjuangkan inspirasi masyarakat Kabupaten Ketawaringin Barat. Dirinya berharap agar kekompakan yang sudah terjalin antara eksekutif dan legislatif dapat terus ditingkatkan. Bahwa dengan kolaborasi yang solid, percepatan pembangunan Kabupaten Ketawaringin Barat bisa lebih optimal. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi DPRD Ketawaringin Barat untuk menunjukkan komitmen dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Tim Liputan SBTV Terima kasih telah menonton!